Penjara, Habib Rizik sampaikan pesan khusus perayaan mata. Perwakilan aksi sudah menyampaikan aspirasinya dan kami sudah mendengarkan. Tentunya kami juga akan menyampaikan laporan ini kepada pimpinan kami. Alhamdulillah, pelaksanaan aksi ini cukup jingkat dan rata-rata sudah menggunakan masker. Kemudian, peserta aksi sudah menggubarkan diri. Jika tidak dibebaskan, Imam Besar Habib Rizik Sihab, kami siap datangi polda Metro Jaya untuk minta ditahan bersama-sama. Karena yang bersalah bukan Habib Rizik, kita. Kita adalah yang cinta Habib Rizik datang berponong ke sana. Malah saya sendiri yang mengintusikan kepada anak bos saya, kepada Sandri, untuk berangkat ke Jakarta. Bukan Habib Rizik, demi Allah kita, saya sendiri. Habib Rizik yang saat ini berada di dalam penjara mempersilahkan umat Nasrani merayakan Natal dengan gembira, dengan bergembira. Silahkan pasang atribut Natal di rumah warga Nasrani dan semua gerejanya. Kami umat Islam tidak akan mengganggu ujar Habib Rizik sebagaimana pesan yang diteruskan Aziz. Hari ini, kami sudah mengantisipasi. Jadi, kami dan juga Habib Rizik sudah mengetahui bahwa apapun yang terjadi, apapun usaha kita, kita mengetahui bahwa asli Habib Rizik tidak akan dibebaskan. Apapun jatuh. FPI tuntut pembebasan Habib Rizik DKK di gedung DPRD, ingatkan pedihnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dewan Pimpinan Daerah From Persaudaraan Islam, Kota Makassar menggerudu kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jumat 24 Desember 2021. Berjumlah sekitar 30 orang, para anggota FPI menuntut pembebasan Habib Rizik, Bunarmad, dan Habib Hanif. Setelah tuntutan ini kami bacakan, maka saksikanlah wahai seluruh rakyat Indonesia. Duhai Allah, Tuhan kami yang maha pengasi lagi maha penyayang. Tuhan kami yang maha kerasi seandain balasannya. Kata Ketua Tanu Fizi, Sulawesi Selatan, Faisal Silenai. Kemudian dimengatakan, jika seluruh pejabat pemerintah tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka pihaknya akan lepas tangan terhadap semua kezaliman yang ada. Apabila semua stakeholder DPR, MPR RI, Presiden dan Wakil Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, Mahkamah Agung RI, seluruh ulama, Habib Al-Satidz, yang berada bersama penguasa tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami berlepas tangan terhadap semua kemaksiatan dan penzaliman ini. Begitulah lanjutnya. Selain itu, ia juga mengajak kepada seluruh stakeholder, termasuk Presiden dan Palimau TNI agar segera bertahubat. Kami pengurus DPD from Persaudaraan Islam Provinsi Sulawesi, mengajak seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini agar segera bertahubat. Ibu Faisal. Menurut Faisal, melihat situasi alam yang memburuk itu merupakan tanda-tanda kemurkan Allah, sehingga kata dia, perlu diadakan taubatan nasuha secara nasional. Sebelum terlambat, melihat situasi alam yang menjadi tanda-tanda kemurkan Allah SWT sementara berlangsung saat ini, dilansir melalui trotuar.id. Kepala Badan Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran DPRD Sulsel, Tenry menanggapi bahwa pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan. Apa yang menjadi tuntutan dari bapak-bapak insya Allah, kami akan sampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan. Ungkap Tenry. Habib Rizik Sihab, kumandangkan pesan jelang perayaan Natal oleh umat Nasrani di Indonesia. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, eks imam besar FP itu mempersilahkan bahwa umat Nasrani untuk merayakan hari besar itu dengan gembira. Silakan pasang atribu Natal di rumah warga Nasrani dan semua gerejanya. Kami umat Islam tidak akan mengganggu, kata Habib Rizik. Namun demikian, dia mengingatkan beberapa hal yang disebutnya sebagai permintaan umat Islam. Yang pertama, Habib Rizik meminta agar masyarakat Muslim tidak diikut sertakan dalam perayaan Natal. Kedua, jangan ajak Muslim pakai atribut Natal apalagi memaksa, ucap Habib Rizik yang ditirukan Aziz Yanuar. Sementara pesan terakhir dari ulama kontroversial itu, yakni tidak pasang atribut Natal secara berlebihan di tempat umum dalam wilayah mayoritas Muslim. Ayo jaga toleransi tanpa natalisasi umat Islam. Kata dia, Habib Rizik Sihab sendiri saat tengah berada di balik Jaruji Besi, di rumah tahanan Baris Bin Polri. Dia menjalani hukuman atas tiga kasus hukuman pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukannya akhir 2020 lalu saat kembali dari Arab Saudi. Sementara form pemila Islam ormas bantuknya telah dibubarkan pemerintah di Desember 2021. FBI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarai. Ex-imam besar form pemila Islam, Habib Rizik Sihab menyampaikan pesan terbaru kepada umat Nasrani yang merayakan Natal 2021. Pesan ini disampaikan melalui kuasa hukumnya, yakni Aziz Yanuar. Habib Rizik yang saat ini berada di dalam penjara mempersilahkan umat Nasrani merayakan Natal dengan bergembira. Silahkan pasang atribut Natal di rumah warga Nasrani dan semua gerejanya. Kami umat Islam tidak akan menggaguh. Ujar Habib Rizik sebagaimana pesan yang diteruskan Aziz Kamis 23 Desember. Menurut Habib Rizik, ada tiga permintaan dari dia yang mewakili umat Islam. Pertama, jangan ajak muslim untuk merayakan Natal. Kedua, jangan ajak muslim pakai atribut Natal, apalagi maksa. Terakhir, jangan pasang atribut Natal secara berlebihan di tempat umum dalam wilayah mayoritas muslim, kata Habib Rizik. Dia juga mengingatkan semua pihak untuk menjaga toleransi antara muslim dan Nasrani. Penghargaan khusus untuk Habib Rizik itu diumumkan langsung oleh ahli hukum Tata Negara Refli Harun dan tokoh Tiamhua, Leo Sungkarisma. Refli Harun mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada Habib Rizik lantaran pendiri FPI itu telah berjuang menggalang persatuan umat rat demi keutuhan NKRI. Refli mengatakan bahwa yang pertama kali menandatangani penghargaan itu dirinya, kemudian dilanjut oleh empat tokoh lain. Empat tokoh yang dimaksud yakni Rocky Gerung, Natalius Pigai, Rizal Ramli, dan Leo Sungkarisma. Yang pertama kali tanda tangan itu Refli Harun, karena barangnya dibawa ke sini. Berikutnya Natalius Pigai, yang ketiga Rizal Ramli, yang keempat Rocky Gerung, nah yang kelima, Leo sendiri. Kata Refli, kelima tokoh tersebut tadinya ingin memberikan penghargaannya ukurannya mencapai 1x1 meter. Itu langsung pada Habib Rizik ditahanan. Namun hingga kini, kata Lius, ia belum dapat balasan dari Polda Metro Jaya, terkait boleh tidak hanya membesuk Habib Rizik. Alhasil, penghargaan tersebut diberikan kepada Habib Rizik lewat 4 anggota ex-FPI yang datang langsung ke tempat Refli Harun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!